Oke teman-teman, saat ini saya berada di perbatasan antara Bukit Pedalit Desa Siwetan dengan Desa Macang Jadi tepatnya saya datang dari arah timur, dari arah Desa Macang Kebetulan tadi saya sudah datang dari Badabudu Dan ini merupakan lanjutan dari video saya ketika saya nge-review tentang Carit Semisang Awalnya saya ingin mengambil atau mengabadikan momen di Bukit Badabudu Namun tidak sesuai dengan ekspektasi saya Dimana view-nya saya kira masih seperti view yang dulu, Badabudu yang dulu Jadi teman-teman bisa saksikan seperti ini video Badabudu saat ini Nah dari Carit Semisang tadi kita ke kanan Oke teman-teman, kalau yang teman-teman belum pernah ke sini Ini merupakan jalan menuju ke Badabudu ya, Bukit Badabudu Dulu saya sering upload di tempat ini, bukannya tempat ini, jalurnya ke sini Oke, jadi teman-teman untuk menuju ke Badabudu lewat jalur kesawan tadi Jalan di sini cukup lebar ya, kurang lebih 3 meteran Bisa mobil di jalan ini Tapi kalau untuk ke mobilnya, di BKB-nya itu Nanti kita cek apakah bisa mobil ke sana apa di sana Tapi kalau dulu sih, dari pengalaman saya juga Mobil belum pernah ke sana Oke teman-teman, dari sini kita akan ke atas Nah kalau ke sana, nanti teman-teman bisa Kalau lurus, bisa temukan ke Nis Kemudian ke Manis, Lumbung Tentunya arah ke Candidase dan ke Denpasar ya Oke kita akan belok ke sana Nah jalan ini sudah di Prabak-Pecol ya teman-teman Kalau dulu teman-teman, di sini selalu ramai ya Karena waktu jaman saya kecil itu belum ada fasilitas testboard Ini merupakan Kutuan dan sama wisata dari judul lokal ya Ternyata ini tempatnya sudah dikasih bagar ya teman-teman Kalau dulu belum dipagar Belum dipagar, jadi kita bisa masuk sampai ke alang-alang yang di sana Jadi saya akan coba ke sana ini bagaimana posisi saat ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau dulu sampai ke sini, di sini tidak ada dipagar Mungkin karena sesuatu hal, jadi saat ini sudah dipagar Dulu kita masuk ke area ini Sangat indah sekali Banyak alang-alang Jadi kita jadi seperti ini badak budunya Seperti ini Seperti ini ya Sayang sekali Sayang sekali Ini Di apa namanya Ini kita tidak bisa lagi ke Kita tidak bisa lagi Alang-alang Jadi kita boleh lihat teman-teman Nah, ini dulu kita bisa masuk sampai ke sana teman-teman Tapi sekarang ya Kondisinya seperti ini Jadi mungkin Untuk berlindungi alang-alang Ini karena Apa namanya Rumput Rumput Kalau di sini namanya padang gajah Rumput-rumput Digunakan untuk pasang Ternak Tapi Mungkin untuk memindari Kemisakan tersebut Makanya di kaki pakar ya Jadi Kita balik saja ya Eh, rencananya Di sini Menerbangkan drone Saya kira masih View dan kondisinya Seperti dulu Kalau dulu memang benar-benar Rintah sekali dengan teman-teman Rintah sekali Nah, ini Kalau dulu Alang-alangnya sampai di sini Kita bisa sampai ke sana Kita sampai ke sana Di mana bisa turun Jalan Di sini banyak Rumput Apa namanya Rumput-rumput Rumput-rumput Alang-alang tersebut Rumput Kalau di sini namanya Padang-padang gajah Biasa dipakai untuk Makanan sapi Ya, karena kita Kita lanjut saja ya Teman-teman ya Rumput-rumput Ya, teman-teman Saat ini kita Berada di Desa Macang Jadi, seperti itu Tadi Selikit Gambaran Tentang Puget Bada Budu Jadi Sepertinya Tidak seperti yang Saya harapkan Sebelumnya Nah, sekarang Saat ini Kita berada di Arah dari Datang Arah dari Jumur Tepatnya Kita akan menuju Ke Bukit Pedalin Nah, kalau sebelumnya Saya atau pada Video saya Biasanya saya datang Dari Arah barat Kemudian Sampai di Kuro penyatur Kelot Atau dari Arah Isi Betan Menuju penyatur Kelot Ada di video-video saya Sebelumnya Saat ini Saya datang Saya datang dari Arah timur Tepatnya Dari Desa Macang Dan seperti biasa Nanti Di sini Di atas saya Merupakan Kuruk penyatur Kelot Seperti biasa Kita akan ke kanan lagi Jadi Ini adalah Jalan yang Sering kita Lalui Teman-teman Baik itu Pada video Melasti Kemudian Pada video-video Sebelumnya Jadi Inilah Tembusan Dari Arah Dari Desa Macang Sangat Inah Sekali Teman-teman Dari Sini Kita Bisa Melihat Kebetulan Apa namanya Ini Suasana Atau View Gunung Agung Ini View Gunung Agung Ini Terlihat Jelas Sekali Teman-teman Teman-teman Bisa Perhatikan Meskipun Ada Sedikit Awan Tapi Dari Sini Sangat Jelas Sekali Kelihatan Megahnya Gunung Agung Oh Ya Teman-teman Seperti Biasa Di Belakang Saya Sebagai Dokumentasi Tidak Lain Adalah DJI NEO DJI NEO Yang Baru Saya Dapatkan Jadi Saya Akan Terus Mereview Ketangguhan Dari Drone Ini Sebentar Saya Serhat Dulu Disini Sebentar Kita Turunkan Dulu Drone Jadi Seperti Ini Teman-teman Drone Ini Sudah Mengikuti Saya Dari Apa Namanya Di Jalanan Di Desa Macang Sampai Di Tempat Ini Ya Sampai Saat Ini Saya Kira Drone Ini Cukup Bisa Di Andalkan Oke Teman-teman Jadi Saat Ini Kita Tepat Berada Di Bawah Pura Penyatur Cloud Dan Saat Ini Mode Yang Saya Gunakan Pada Drone DJI Neo Ini Adalah Mode Spotlight Jadi Mode Spotlight Adalah Mode Dimana Kamera Akan Mengikuti Pergerakan Kita Baik Teman-teman Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Saya Dan Bagi Teman-teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Oke Salam Dari Kami Salam Good Dog Family Bali